Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat APSCAP Saya Vika, salah satu tim tutor APSCAP Indonesia Pada kesempatan kali ini Vika akan membahas mengenai soal-soal hukum yang sering atau biasanya keluar di hukum kebidanan Nah bagaimana? Teman-teman apakah sudah siap? Baik, simak videonya berikut ini Kemudian kita masuk ke soal nomor 6 Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 8 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan tangan dan kaki bengkar Hasil anamnesa, ibu mengatakan pernah menderita hipertensi sebelumnya Hasil pemeriksaan tekanan darah 150 per 90 nadi 100 kali per menit suhu 37 derajat celcius pernafasan 20 kali per menit Pemeriksaan penunjang hasil protein urinnya positif Nah apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? A. Preeklamsi ringan B. Preeklamsi berat C. Tanda piskasek D. Superimpose preeklamsi dan E. Eklamsi Nah kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Nah kita lihat disini data fokusnya adalah usia kehamilannya 8 bulan artinya dia pada trimester ketiga keluhan tangan dan kaki bengkak tekanan darahnya tinggi 150 per 90 artinya dia hipertensi dan disertai protein urin Nah apa nih jawabannya? Jawaban yang tepat adalah superimpose preeklamsi Kenapa? Karena kita lihat disini si ibunya ini pernah menderita hipertensi sebelumnya Nah kita tahu bahwa superimpose preeklamsi itu timbul pada wanita hamil yang sebelumnya telah menderita hipertensi kronik dan timbul protein urin pada wanita hamil setelah 20 minggu dimana sebelum 20 minggu itu dia tidak ada protein urin Jadi jawaban yang tepat disini adalah superimpose preeklamsi Kenapa tidak preeklamsi ringan? Karena disini ada kata kuncinya dia pernah menderita hipertensi sebelumnya Jadi kalau preeklamsi ringan biasanya tekanan darahnya tinggi di atas 140 per 90 disertai protein urin Namun sebelumnya dia tidak mengalami hipertensi kronik Nah kalau preeklamsi berat ditandai dengan tekanan darah lebih dari 160 per 110 dan protein urin positif 2 Kalau untuk tanda piscasek ini tanda awal kehamilan ya teman-teman tanda kemungkinan hamil dan untuk eklamsi ini sudah biasanya disertai kejang maka kita menuju ke eklamsi Jadi jawaban yang tepat adalah superimpose preeklamsi Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7 Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 usia kehamilan 3 bulan datang ke PMB dengan keluhan tidak ada nafsu makan muntah terus-menerus dan nyeri ulu hati Hasil pemeriksaan tekanan darah 100 per 70 Nah di 80 kali per menit suhu 37 derja celcius pernafasan 20 kali per menit mata terlihat cekung dan lidah terlihat kering Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Emesis grafidarum tingkat 1 B. Hiperemesis grafidarum tingkat 1 C. Hiperemesis grafidarum tingkat 2 D. Hiperemesis grafidarum tingkat 3 dan E. Hiperemesis grafidarum tingkat 4 Nah jawaban yang tepat adalah B. Hiperemesis grafidarum tingkat 1 Kenapa? Karena untuk tanda gejala yang disebutkan dalam soal ini merujuk kepada Hiperemesis tingkat 1 Kita lihat di sini ibunya 3 bulan artinya dia masih trimester 1 Keluhan, tidak nafsu makan muntah terus-menerus dan nyeri ulu hati Pemeriksaannya mata terlihat cekung dan lidah terlihat kering Nah itu adalah tanda gejala Hiperemesis untuk yang tingkat 1 atau derajat 1 Nah biasanya untuk tingkat 2 itu gejalanya bisa lebih berat Ada peningkatan nadi 100 bisa 100 sampai 120 kali per menit Terus tekanan sistoliknya juga mulai berkurang Biasanya kurang dari 80 mmHg Kesadarnya apatis kulit pucat, lidah kotor Nah khasnya ini adalah dia sudah mulai tercium bau aseton dari bau nafasnya Kemudian kenapa tidak derajat 3 Nah derajat 3 ini biasanya sudah menimbulkan gangguan kesadaran Biasanya dalirium hingga koma Terus juga muntahnya biasanya dia sudah tidak muntah atau muntahnya itu sudah berkurang Nah disertai dengan ikterus, diagnosis, atau nistakmus Nah untuk di soal ini merujuk kepada tanda gejala Hiperemesis gravidarum 3 Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8 Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 usia kehamilan 8 minggu datang ke PMB dengan keluhan mengeluarkan flek darah dari kemaluan dan perut terasa mulus Hasil pemeriksaan Inspekulo didapatkan belum ada pembukaan Apakah asuhan yang tepat sesuai kasus di atas? A. Lakukan kuretase B. Istirahat tirah baring C. Rujuk rumah sakit D. Observasi jumlah perdarahan dan E. Pemberian terapi anti-perdarahan Nah kira-kira apa nih jawabannya? Kita lihat data fokusnya disini adalah usia kehamilannya 8 minggu Berarti dia masih dalam keadaan trimester 1 mengeluarkan flek darah Kita curigai dia mengalami pada trimester 1 biasanya abortus atau KET dan lain-lain untuk trimester 1 Nah jika kita mencurigai adanya seperti ini mengeluarkan flek darah berarti kita mencurigai adanya terjadi abortus iminens Nah kita lihat kenapa abortus iminens karena saat dilihat spekulo didapatkan belum ada pembukaan dan juga flek darah dari kemaluan Nah untuk tata lasana dari abortus iminens yang paling tepat itu adalah istirahat tirah baring Nah jadi jawabannya tepat adalah B istirahat tirah baring Kenapa tidak A terlalu cepat untuk mengambil tindakan lakukan kuretase ini ya teman-teman dan ini juga bukan ranah bidan untuk melakukannya Kemudian rujuk rumah sakit juga tidak diperlukan untuk abortus iminens ini kita mengajurkan dia untuk istirahat terlebih dahulu dan kita pantau dan ini untuk opsi D observasi jumlah perdahan kurang tepat yang lalu yang E ini juga kurang tepat pemberian terapi anti perdarahan Kita lanjut ke soal nomor 9 Seorang perempuan umur 36 tahun G2P1A0 usia kehamilan 8 bulan datang ke rumah sakit dengan keluhan tiba-tiba keluar darah dari kemaluan sejak tadi pagi setelah bangun tidur dan ibu tidak merasakan sakit Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah tekanan darah 100 per 70 nadi 74 kali per menit suhu 36,4 derajat celcius dan pernafasannya 19 kali per menit Hasil inspekulo didapatkan perdaraan encer dan berwarna merah segar Diagnosis apakah yang tepat untuk kasus di atas Nah, untuk jawaban pada soal seperti ini usia kehamilan 8 bulan berarti pada TM3 Kita mencurigai untuk kehamilan lanjut apabila terjadi perdarahan maka kita akan mencurigai adanya terjadi placenta previa atau solusio placenta Nah, kira-kira antara dua itu apa jawaban yang tepat? Nah, jawaban yang tepat adalah C, placenta previa Kenapa? Kita lihat data fokusnya di sini teman-teman Keluar darah tiba-tiba keluar darah dari kemaluan sejak tadi pagi setelah bangun tidur dan nyeri kemudian perdarahannya ini encer dan warna merah segar itu adalah tanda gejala dari placenta previa Kenapa tidak solusio placenta? Nah, untuk solusio placenta ini biasanya darah yang tampak itu hitam dan juga rasa sakit yang dirasakan ibu itu luar biasa itu untuk solusio placenta Jadi, untuk kasus seperti ini jawaban yang tepat adalah placenta previa Kemudian, untuk soal nomor 10 seorang perempuan umur 25 tahun G2P0A1 hamil 24 minggu datang ke PMB dengan keluhan sering pusing dan mudah lelah Hasil pemeriksaan gerakan janin normal DJJ 140 kali per menit konjong tifa terlihat pucat tekanan darah 100 per 70 suhu 36,5 deras nadi 81 kali per menit pernafasan 22 kali per menit dan HB-nya 9,4 gram per desiliter protein urinnya negatif Nah, diagnosa apakah yang mungkin pada kasus di atas A. Anemia ringan B. Anemia sedang C. Anemia berat D. Anemia fisiologis dan E. Anemia gravidarum Untuk soal seperti ini kita langsung mendapati HB-nya teman-teman kita melihat HB-nya ibu hamil HB-nya 9,4 kayak kira dia tergolong anemia apa Nah, jawaban yang tepat untuk kasus seperti ini adalah anemia ringan Nah, penggolongan anemia apabila HB di atas 11 gram per desiliter itu biasanya itu tidak anemia ya teman-teman kalau HB 9-10 gram persen itu digolongkan anemia ringan kalau 7-8 tergolong anemia sedang dan kurang dari 7 itu anemia berat karena di soal sudah dicantumkan HB 9,4 berarti ini menuju kepada penggolongan anemia ringan jadi jawabannya adalah A. Nah, sekian pembahasan video kita pada pertemuan kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe Youtube channel kita Upskep Indonesia sampai jumpa di video-video berikutnya Dadah! up bye 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 the